Halo Cebolmania, kembali lagi bersama kami di Cerita Bola Hasil pertandingan Liga Champions semalam Manchester United menjamu Atletico Madrid pada leg kedua bebak 16 besar Liga Champions di Stadion Old Trafford Berstatus sebagai tuan rumah, setan merah justru menelan hasil yang mengecewakan Renan Lodi mencetak satu-satunya gol di laga ini sekaligus memastikan kelolosan Atletico ke babak selanjutnya Dengan begitu, Atletico menang dengan agregat skor 21 Di pertandingan lain, Benfica berhasil membenamkan Ayak Amsterdam dengan skor tipis 1-0 Darwin Nunes memastikan Benfica melenggang ke babak perempat final usai unggul agregat 3-2 Chelsea minta laga piala FA lawan Middlesbrough digelar tertutup Chelsea dijadwalkan melawat ke markas Middlesbrough untuk melakoni laga perempat final piala FA pada akhir pekan ini Namun, Chelsea meminta FA untuk menggelar pertandingan tersebut secara tertutup Permintaan itu diajukan Chelsea setelah mereka tidak dapat menjual pertandingan lantaran sanksi dari pemerintah Inggris Pihak FA sendiri telah menolak dan akan memberikan solusi lain Simeone dilempar botol oleh fans Manchester United Manchester United, tersingkir dari ajang Liga Champions musim ini Usai gagal melawan taktik pelatih Atletico Madrid Diego Simeone Atletico melaju ke babak 8 besar Liga Champions dengan agregat 2-1 Seusai laga, Simeone pun menjadi sasaran kemarahan fans Manchester United Ia yang sedang berlari ke lorong Old Trafford Diteriaki dan dilempari botol oleh fans MU yang kesal dengan taktik Simeone Dibujuk langsung oleh Xavi, Frank Cassie siap gabung Barcelona Masa depan Frank Cassie di AC Milan terus menjadi pembicaraan setelah dirinya menolak perpanjangan kontrak Alhasil, gelandang asal Pantai Gading itu telah didekati oleh beberapa klub besar Eropa Akan tetapi, menurut Calcio Mercato, Cassie memilih untuk pindah ke Spanyol Setelah mendapatkan bujukan langsung dari Xavi Hernandez Kini, negosiasi sedang berlangsung di antara keduanya Christian Eriksen kembali dipanggil Timnas Denmark Christian Eriksen kembali dipanggil oleh Timnas Denmark Nama gelandang Brentford itu masuk dalam skuad yang disiapkan pelatih Kasper Juhlman untuk jeda internasional akhir bulan ini Pengumuman itu disampaikan pada hari Selasa kemarin Denmark dijadwalkan menghadapi dua laga persahabatan kontra Belanda pada 26 Maret Serta menjamu Serbia di Copenhagen tiga hari berselang Barcelona resmi jalin kerjasama dengan Spotify Raksaksala Liga Barcelona mengumumkan jalinan kerjasama dengan Spotify mulai musim 2022-2023 mendatang Kesepakatan ini akan berdampak pada berubahnya nama stadion menjadi Spotify Camp Nou Ini akan menjadi sejarah tersendiri bagi Barcelona Sebab, sejak mereka bermain pertama kalinya di Camp Nou pada tahun 1957 Nama stadion tersebut tidak pernah berubah hingga hari ini Mohamed Salah berpeluang main di laga kontra Arsenal Liverpool akan menghadapi Arsenal di laga tunda pekan ke-27 Premier League musim ini di Emirates Stadium Sayangnya, jelang laga tersebut The Reds dibuat khawatir dengan kondisi penyerangnya Mohamed Salah Sebelumnya, Salah sempat mengalami masalah di kakinya saat melawan Brighton Kini, jelang laga itu, Jurgen Klopp memberikan update terkait kondisi Mohamed Salah Ia mengatakan, ada peluang Salah bisa bermain di markas The Gunners Demi Rafael Leao, PSG siapkan tawaran besar untuk AC Milan Penampilan apik Rafael Leao belakangan ini dikabarkan menarik perhatian klub kaya raya dari Liga One PSG Bahkan, saat ini klub asuan Mauricio Pochettino itu disebut serius ingin mendatangkan Leao Dilansir laga Zeta Delosport, PSG sudah menyiapkan tawaran sebesar untuk melancarkan transfer Leao dari AC Milan Kabarnya, PSG siap menebus Leao dengan banderol 70 juta euro disertai gaji 6 juta euro Ancelotti berharap cedera Benzema tidak parah Los Blancos berhasil mendapatkan poin penuh saat berkunjung ke markas Real Mallorca pada laga pekan ke-28 La Liga Karim Benzema berhasil mencetak dua gol dalam kemenangan atas Mallorca tersebut Sayangnya, pemain asal Perancis tersebut mendapatkan cedera dan harus meninggalkan lapangan pada menit ke-8-6 Kini, pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti berharap cedera yang dialami Benzema itu tidak parah Antonella sampai menangis lihat Messi di cemo'ah fans PSG Antonella menyaksikan pertandingan PSG melawan burduk dari bangku stadion Dalam tangkapan kamera, Antonella tak kuasa menahan air matanya karena suaminya mendapatkan sambutan dingin dari supporternya sendiri Hal itu memang menjadi yang pertama kali bagi Messi mendapat cemo'ahan dari fans Di sepanjang karirnya, Messi selalu menjadi pemain kesayangan pendukung Barcelona dan timnas Argentina Miliarder Arab Saudi bakal jadi pemilik baru Chelsea Spekulasi mengenai siapa pemilik baru Chelsea kini mulai memasuki bebak baru CBS Sport mengklaim bahwa miliarder asal Arab Saudi, Mohamed Al-Hereji Dikabarkan sudah memasukkan tawaran untuk menjadi pemilik Chelsea Al-Hereji dikabarkan sudah lama menjadi pendukung Chelsea Ia pun mengaku ingin berkontribusi untuk menyelamatkan tim kesayangannya dari keterpurukan Al-Hereji sendiri sudah mengajukan tawaran sebesar 2,7 miliar ponsterling Tawaran ini sebenarnya masih di bawah keinginan Abramovic yang ingin menjualnya di angka 3 miliar ponsterling Namun, Abramovic mempertimbangkan serius tawaran tersebut Barcelona kembali hidupkan minat pada Mohamed Salah Daftar pemain yang ingin didaratkan oleh Barcelona di musim panas nanti kini semakin bertambah Dilansir oleh AS bahwa winger Liverpool Mohamed Salah dilaporkan kembali masuk dalam daftar belanja Barcelona Menurut laporan tersebut, kans Barcelona untuk merekrut Salah di musim panas nanti cukup terbuka Hal ini disebabkan kontrak Salah di Liverpool mulai menipis dan ia masih enggan untuk memperbaharui kontraknya Alasan AC Milan tak kunjung perpanjang kontrak Paulo Maldini Kontrak Paulo Maldini sebagai direktur AC Milan bakal habis pada akhir musim ini Namun, dilansir La Gazeta dello Sport, Rasoneri ternyata punya alasan khusus untuk cepat-cepat memperpanjang kontraknya Pihak klub dikabarkan ingin fokus dengan performa tim pada saat ini Di sisi lain, pihak klub merasa yakin bahwa Paulo Maldini akan bertahan di AC Milan Sehingga perpanjangan kontrak itu dinilai hanya menjadi formalitas Thomas Tuhal sebut dua back andalan Chelsea siap main lawan Lille Chelsea akan bertandang ke markas Lille pada dini hari nanti The Blues mengantongi agregat kemenangan 2-0 pada leg pertama di Stamford Bridge Chelsea pun mendapatkan angin segar menjelang pertandingan tersebut Dua back andalan mereka, Cesar Azpilicueta dan Marcos Alonso, dipastikan masuk dalam skuad melawan Lille Keduanya telah absen saat Chelsea menang 1-0 atas Newcastle United pada pekan ke-29 Liga Inggris kemarin Gemilang di Inter Milan Simon Inzaghi jadi kandidat pelatih baru PSG Jelang dibukanya bursa transfer musim panas, kejutan terjadi saat pelatih Inter Milan Simon Inzaghi masuk dalam daftar pelatih baru PSG PSG memang dikabarkan bakal lakukan perombakan besar dalam skuadnya musim depan Performa buruk di Liga Champions menjadi salah satu penyebab manajemen PSG ingin melakukan perubahan Dilansir oleh Tutosport, manajemen PSG ternyata memasukkan nama Simon Inzaghi sebagai calon pelatih Anyar Eric Ten Hag bantah belajar bahasa Inggris demi latih MU Manager Ayak Amsterdam, Eric Ten Hag membantah kabar yang menyebutkan bahwa dirinya berlatih bahasa Inggris sebagai persiapan melatih MU Ia melakukan hal itu karena ingin berkomunikasi dengan pemain asing di Ayak Meski demikian, peluang MU mendapatkan Ten Hag cukup terbuka Sebab kontrak sang pelatih akan berakhir pada bulan Juni 2023 Ten Hag juga sempat mengungkapkan ambisinya untuk melanjutkan karir di luar Belanda Pembekuan aset Roman Abramovich membuat Chelsea terbatasi ruang geraknya Dana transportasi untuk laga tandang ke Markas Lila pun harus dipangkas Hal itu membuat Chelsea mesti memutar otak demi bertanding di lag kedua Sebelumnya, manajer Chelsea Thomas Tuhel menyebut dirinya siap menyetir sendiri dan membawa para pemainnya ke Perancis Sementara Kehevert mengaku siap menggunakan uang pribadi untuk pergi ke pertandingan Fans Manchester United bersorak ketika Harry Maguire diganti Penggemar Manchester United tampak senang ketika Harry Maguire ditarik keluar lapangan Hal itu terjadi saat Maguire digantikan oleh Juan Mata pada menit ke-8-4 di pertandingan kontra Atletico Madrid Kapten Manchester United itu memang kerap menjadi sorotan Sebab penampilannya dirasa tidak sesuai harapan Sayangnya, meski sudah ditarik keluar, Setan Merah tetap gagal menuai kemenangan atas Atletico Madrid Alegri bawa kabar baik jelang laga melawan Villarreal Juventus akan menjalani partai yang tidak mudah di Allianz Stadium pada Kamis dini hari nanti Mereka akan bermain di laga lag kedua babak 16 besar Liga Champions melawan perwakilan Spanyol Villarreal Jelang pertandingan itu, Alegri memberikan beberapa kabar baik dalam sesi konferensi first Ia memberikan informasi bahwa Kielini, Dybala, dan Bernardeschi telah pulih dari cedera dan siap dimainkan Berhenti kejar Emil Audero PSSI kejar Jordi Wehrman PSSI nampaknya telah berhenti mengejar Emil Audero Mereka kini fokus kepada Jordi Wehrman Hal itu diungkapkan oleh anggota ESCO PSSI Hassani Abdul Ghani PSSI berhenti mengejar Emil Audero karena mereka dikejar waktu PSSI hanya berencana menaturalisasi 4 pemain dan 3 di antaranya sudah ditemukan Namun, hingga batas waktu yang ditentukan, Emil Audero justru tidak memberikan respons Sampai jumpa di video selanjutnya